Meski tidak tahu calon boneka itu siapa, akan tetapi Mas Sinton Pasaribu yakin hal itu sudah mulai nampak pada acara-acara deklarasi seperti yang telah digelar sebelum-sebelumnya. Maka sesungguhnya istana ya, intinya adalah ingin sekali bagaimana mempertahankan kekuasaan seolah-olah kekuasaan itu tidak boleh digilirkan ke tempat lain. Ya sebenarnya tidak sandiwara juga, kalau saya melihatnya ini adalah konflik elit. Konflik elit yang belum selesai, belum ada settlement di antara elit, elit PDIP, Megawati, elit Istana, LBP, plus Jokowi. Tiga orang inilah yang sesungguhnya sangat memainkan pengaruh yang luar biasa besarnya untuk menentukan siapa yang akan melawan atau bertanding dengan Anies Baswedan. Tiga orang inilah yang sesungguhnya sangat memainkan pengaruh yang luar biasa besarnya. Tiga skenario yang mereka ciptakan. Plan skenario A-nya tiga periode, plan B-nya penundaan pemilu, plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Saya tidak tahu calon boneka yang jelas sudah ada deklarasi-deklarasi boneka itu. Nah, tiga agenda, kelompok oligarki kapital ini, inilah yang dominan sekarang mencoba dipaksakan, didiktakan. Tiga agenda ini, ini nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jadas, luar biasa ya. Sobat semuanya, kita bicara mengenai soal skenario ya, atau agenda dari para oligarki. Sebagaimana disampaikan kader PDIP Masinton Pasaribu yang tadi sudah kita dengar videonya ya. Jadi luar biasa, Masinton Pasaribu masih konsisten untuk mengebuk oligarki yang punya tiga skenario atau tiga agenda katanya. Agenda pertama adalah agenda tentang tiga periode. Agenda kedua adalah agenda tentang perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Dan agenda ketiga adalah mendukung capres boneka ya. Pertanyaannya adalah siapakah oligarki itu? Dan siapakah capres boneka itu? Oke ya. Sebenarnya bisa dijawab, tapi jawabnya dengan gosip pastinya ya. Siapakah oligarki itu? Oke. Coba kita lihat ya. Sobat era sekalian, kita lihat. Ini ada pemberitaan yang kurang lebih sama ya. Masinton Pasaribu bongkar skenario kaum oligarki yang nyaman kekuasaan. Jakarta, politikus PDI Perjuangan, PDIP Masinton Pasaribu membeberkan skenario-skenario yang diciptakan kaum oligarki yang sampai saat ini masih nyaman dengan kekuasaan. Skenario yang dibangun itu mulai penundaan pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Ada tiga skenario yang mereka ciptakan yaitu skenario hanya tiga periode, penundaan pemilu, dan mendukung calon boneka yang bisa mereka setir. Kalau terjadi pemilu di 2024 nanti, kata Masinton dalam video yang beredar di media sosial seperti dikutip Monitor Indonesia. Meski tidak tahu calon boneka itu siapa, akan tetapi Masinton Pasaribu yakin hal itu sudah mulai nampak pada acara-acara deklarasi seperti yang telah digelar sebelum-sebelumnya. Saya nggak tahu calon boneka yang mana yang jelas sudah ada deklarasi-deklarasi boneka itu. Ya, ini ganjar pranohor ya, nggak mau bilang aja ya. Tiga agenda kelompok oligarki kapital ini, inilah dominan yang sekarang mencoba dipaksakan didiktikan tiga agenda ini nyata adanya. Demikian disampaikan Masinton dalam potongan video itu. Sebelumnya, menurut pendiri relawan perjuangan demokrasi Repdem itu, bahwa para oligarki kapital merasa uang bisa menjadi jawaban mewujudkan narasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Mereka seolah tidak khawatir dua narasi politik itu, politik tidak berjalan meskipun rakyat menolak. Bagi mereka, hari ini gampang. Oligarki pemudal itu gampang dihitung semua kok, kata Masinton dalam agenda diskusi bergerak bersama membangun negeri di kawasan Jakarta Selatan Jumat. Namun, kata pria kelahiran Sumatera Utara itu, PDP menjadi pihak yang berjuang konstitusi tetap tegak dan tidak diamandemen demi kepentingan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan langsung mengeluarkan amanat kepada kader partai berkelir merah untuk menjaga konstitusi. Mau suka atau tidak suka ya, Bu Mega ini mampu menjaga itu tadi, menjaga konstitusi dan semangat dalam konteks demokrasi pungkas Masinton Pasaribu. Ya, Sobat Eras kalian, itu tadi ya dari Masinton Pasaribu ya, pernyataan ini bernilai karena Masinton Pasaribu yang menyampaikannya yaitu kader PDIP sendiri ya. Jadi Sobat Eras kalian, isu yang beredar ya mengenai tiga periode ini bukan perkara yang ecek-ecek. Kalau Presiden Jokowi pernah mengatakan mereka yang bicara tiga periode itu ingin menampar muka saya, ingin mencari muka saya padahal saya sudah punya muka dan ingin menjurunguskan saya. Mungkin itu pernyataan ketika soal tiga periode itu tidak diseriusi, tetapi begitu diseriusi dan merupakan agenda oligarki, terutama oligarki yang mendukung kekuasaan hari ini, maka sepertinya ya isu yang beredar diupayakan cara bisa tiga periode tapi dianggap bagaimana caranya tidak melanggar undang-undang dasar. Padahal kalau dia ingin tiga periode ya pasti melanggar undang-undang dasar, jadi tidak ada kata tidak melanggar undang-undang dasar. Karena tiga periode ini kelihatannya tidak didukung oleh rakyat, bahkan ditentang oleh PDIP sendiri sebagai the ruling party, dan bahkan PDIP sebagai partai pendukung Jokowi berada di garda terdepan untuk menggagalkan tiga periode, maka dimunculkanlah wacana lain dengan dukungan big data ya kata Luhut Binsar Panjaitan, yaitu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Baru-baru ini the Jokowi Center juga meminta perpanjangan masa jabatan dua tahun, karena dianggap dua tahun masa pemerintahan Jokowi habis untuk pandemi, bayangkan ya. Dia melihat masa jabatan presiden itu seperti kontrak kerja, seperti kontrak kerja yang minta diperpanjang. Ini demokrasi bung ya, enough is enough ya, kira-kira begitu. Lalu ketika perpanjangan masa jabatan itu juga kelihatannya susah dan bahkan mungkin akan ditolak, muncul skenario lain. Skenario lain itu adalah mendukung Capres Boneka. Nah, dukungan terhadap Capres Boneka ini sudah diucapkan beberapa kali ya, terutama oleh Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan deklarasi relawan ya, dengan menyebut nama langsung atau dengan mengungkapkan kriteria rambut putih, muka berkerut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, maka sesungguhnya istana ya, intinya adalah ingin sekali bagaimana mempertahankan kekuasaan, seolah-olah kekuasaan itu tidak boleh digilirkan ke tempat lain. Dan kalaupun ada pemilu 2024, pemilu 2024 itu haruslah dalam sebuah kepastian bahwa calon dari istana harus memenangkan pertarungan. Nah, ini yang kemudian membuat pemerintahan ini jadi tidak elok, karena seolah-olah tidak ingin diganti, seolah-olah ingin terus-menerus berkuasa, padahal kekuasaan itu harus digilirkan, dan alat sah untuk menggilirkan kekuasaan itu adalah ya dengan pemilu. Tidak ada cara lain untuk menggilirkan kekuasaan secara sah kecuali dengan pemilu. Dan pemilu 2024 sudah masuk tahapannya sekarang, yaitu tahapan pendaftaran partai politik sudah dimulai, nanti akan ada tahapan-tahapan lain yang akan segera menyusul. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, terlepas dari pro dan kontra tahapan ini ya, banyak diprotes juga sana-sini, tetapi yang jelas pemilu sebenarnya sudah dimulai prosesnya. Dan sebentar lagi akan ada pengumuman partai politik yang dianggap atau diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Oke, sahabat-sahabat sekalian, coba kita baca komentar sahabat-sahabat terkait dengan hal ini ya. Selamat pagi, Lombok hadir bang, baru ini pak banget lihat live. Baru ini pak banget live, apa maksudnya? Pagi-pagi-pagi tetap semangat, mantap. Selamat pagi semua, Bogor hadir, Lombok hadir. Assalamualaikum, Jeddah hadir, sehat selalu Bang Refli Channel. Abang mantap dan kita dukung full ya. Mudah-mudahan Putra Nusantara ini jumlahnya 10 juta orang. Selamat pagi, Mataram hadir. Selamat pagi, semangat pagi, semangat ganti Presiden 2024. Kemudian, Rezim Covidior, pelayan oligarki, bukan pelayan rakyat. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa lagi di channel keren cadas ini. Bravo Bang Refli Harun, lanjut ulasan berita pagi ini. Layaknya tambah seru perpolitikan tiga periode ini ya. Kemudian, calon boneka ya cuma di Presiden boneka lah. Partainya Masinton juga suka jadi Presiden boneka sepertinya. Selamat pagi semuanya, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin, di Rabbal Alamin. Ada apa lagi kali ini? Rupanya sedang ada gejala perang, saudara. Jangan sampai kebo beradu rumput yang rusak. Rakyat Indonesia harus melawan oligarki dan jongos oligarki. Kami masyarakat pun sudah tahu oligarki itu dukung siapa dan rencana oligarki untuk bangsa ini pun kami sudah tahu. Dan mirisnya, ada anak bangsa yang rela jadi budak dari oligarki. Bapak Masinton benar-benar berjuang buat rakyat. Maju terus, Bapak Masinton. Kalau nggak mau calon boneka ya 0% dululah. Ya, setuju ya 0% itu membuat calon tidak menjadi calon boneka. Aku nggak percaya kalau pikiran itu dari partai ini. Sandiwara apalagi kalian mainkan. Ya, sebenarnya tidak sandiwara juga. Kalau saya melihatnya ini adalah konflik elit ya. Konflik elit yang belum selesai. Belum ada settlement di antara elit. Elit PDIP, Megawati, elit Istana, LBP, plus Jokowi. Tiga orang inilah yang sesungguhnya sangat memainkan pengaruh yang luar biasa besarnya untuk menentukan siapa yang akan melawan atau bertanding dengan Anies Baswedan. Kalau mereka berkoalisi, maka titik temunya di mana. Tapi kalau mereka tidak bisa berkoalisi, pecah, maka mungkin mereka akan cari jalan sendiri-sendiri. Kira-kira gitu ya. Bang Refli Harun, semoga panjang umur. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Enggak yakin lip service Masinton. Ngomongin aibnya sendiri, wakakak. Hai, masih pagi ini ya. Iya. Kemudian maling teriak maling, wakakak. Jikapuan yang dijagokan bukan boneka. Harusnya sudah saatnya demo lebih brutal seperti 98 demi negara. Apa maksudnya ini? Ya, begitulah semakin teralala terlilih orang-orang yang sangat ambisius dengan kekuasaan semakin menumpuk kekuasaan dengan proyek-proyeknya menggunakan mengandalkan kekuasaannya. Malaysia sedang dibenahi biar profesional, bukan alat kekuasaan. Gandeng Mardigu Pak Anies. 2024, jangan sampai terulang. Alhamdulillah, Sambu sudah dijeruji. Dalam Dongeng Pinocchio itu boneka kayu yang lucu dalam kenyataan boneka dongo. Apa maksudnya ini? Salam dari Rusia, Pak. Saya fans berat. Jam 3 dini hari masih bangun. Luar biasa ya. Around the wolves ya. Kemudian masuk gorong-gorong. Biar bisa jadi presiden. Presiden benci korupsi. Dan tak takut oligarki. Itu yang lagu ke saya ya. Kemudian. Apa lagi ya? Purwakata Hardir Bang. Salam dari Bima, salam dari Bima, salam dari Bima. Itu saja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masinton, hello. Baru bangun ya. Selama ini kan kalian yang dukung oligarki dan menciptakan pemimpin boneka. Lempar batu sembunyikan tangan lo. Kemudian, Bang. Itu di kepala belangkon atau apa ya? Ini bukan belangkon, itu udeng. Ini adalah, apa, khas Jawa Barat ya. Ini dikasih oleh Lieutenant General Yayat Sudrajat ya. Ketika dia baru menjadi ahli dalam sidang Anton Permana. Saya minta yang ada di kepalanya. Saya bilang. Karena kalau cuma, kalau saya minta yang ibaratnya yang baru, itu yang nggak hebat-hebat banget. Tapi kalau ini kan hebat jadinya ya. Ya, Bang Erha selamat pagi selalu nyimak beritanya dari Taiwan. Wah, good ya. Dari beberapa negara sudah menyebut ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Over there. Anies mantap, cerdas pintar, bertabat, rendah hati diolah-olah tidak pernah membalas ya. Ya, sahabat erha sekalian. Itu tadi ya. Kita akan lanjutkan pada isu lainnya. Apa yang disampaikan Mas Sinton ini perlu mendapatkan perhatian. Ya, mudah-mudahan istana tidak mendorong calon bonekanya. Karena rakyat ingin pemimpin ya, bukan calon boneka. Karena yang kita pilih itu adalah presiden bagi rakyat, bukan presiden bagi oligarki. Terutama oligarki yang menyokong kekuasaan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih.